Intro Hasil maksimal diraih timnas pelajar U18 Indonesia pada laga pertama di Asian School Football Championship U18 ke-47 yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan pada hari Minggu 17 November 2019. Timnas pelajar U18 sukses hajar Sri Lanka dengan skor telat 8-0. Kran gol Indonesia dibuka oleh Muhammad Salman Al-Farid melalui skema serangan balik yang sangat cepat saat laga baru berjalan 2 menit. Hanya memerlukan 1 menit, skuad asuhan Bambang Warsito itu mampu menggandakan keunggulan yang lahir dari kaki Atala Ar-Raihan. Unggul 2 gol ternyata tidak membuat puas tim berjuluk Elang Muda Asia itu. Kembali Atala Ar-Raihan menorehkan namanya di papan skor pada menit ke-11. Skor pun berubah menjadi 3-0 untuk timnas pelajar U18 Indonesia. Pada menit ke-17, pelanggaran yang dilakukan pemain Sri Lanka terhadap pemain Indonesia di kotak terlarang membuat wasit menunjuk titik putih. Kombang Teguh Trisnanda yang bertindak sebagai Al-Gojo sukses menunaikan tugasnya. Di paruh kedua, Elang Muda sedikit menurunkan tempo permainan, namun hal itu tidak mengurangi ketajaman mereka. Sulis Tianto menutup pesta gol Indonesia melalui golnya pada menit ke-69 dengan memanfaatkan Umban Mani Supriyadi dari sektor kanan pertahanan Sri Lanka. Selain Supriyadi, Indonesia juga memasukkan sejumlah pemain baru sepanjang bergulirnya babak kedua. Usai laga, Bambang Marsito mengatakan jika dirinya puas atas kinerja anak asunya yang mampu bermain secara kolektif untuk mengebrak pertahanan lawan hingga berbuah gol. Selamat menikmati. So, tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru sepuluh hari.